Halo semuanya guys, balik lagi di channel Brailleric BR Di video kali ini kita main game Busmulator Indonesia lagi cuy Dan belum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini Kalian bisa subscribe dulu, klik juga ikon loncengnya Biar kalian bisa dapet notifikasi kalau gue upload video baru lagi Jangan lupa juga follow instagram gue di at BraillericUnterscore Jadi buat kalian yang belum follow gue di instagram Kita langsung follow gue juga di instagram cuy Nah di video kali ini kita bakal main Busmulator Indonesia Dan di video kali ini gue pengen buat release mod markas rumah makan Yang kemarin gue udah review ya cuy Jadi kemarin gue udah review mod markas rumah makannya Kemarin rencananya gue pengen open order buat customer nama Tapi kayaknya gue pikir-pikir kayaknya bagus kalau di share gratis aja kali ya Dan di video kali ini gue share gratis Tapi tenang aja buat kalian yang pengen custom nama dan pengen pindah lokasi Kalian bisa tetap request Dan ya pastinya ada ini ya Ada kebiayanya gitu sih Untuk pemintahan dan ganti kemana Itu kalian bisa hubungin gue aja di instagram pastinya Di instagram.brailleric.games Oke sebelum lanjut videonya buat kalian yang subscribe channel ini Kalian subscribe dulu dan kalian klik juga icon loncengnya ya Dan disini kayaknya Tanpa berlama-lama gue bakal kasih tau langsung aja Gimana cara pemasangan dari mod markasnya ya Sebelum kita menuju markasnya Kita harus pasang dulu markasnya Dan disini gue pengen kasih lihat tutorialnya ke kalian Kalian pastikan simak tutorialnya baik-baik Biar gak banyak tanya lagi cuy Bang gimana bang kok gagal bang Makanya nonton video tutorialnya woy Oke jadi langsung aja kita keluar cuy Dari transmitter indonesianya Dan langsung aja kita masuk ke set archiver Disini di set archiver Kita masuk ke folder Dimana file modenya itu kita simpan ya Kalau habis ke download Mungkin kalian bisa cek di folder download Kalau buat kalian ya Tapi disini gue udah simpan di folder khusus Untuk ap gue Ini di folder new seperti biasa Gue buka aja dan ini dia Mod RM Mabar by Brilic Jadi ini emang Kalau buat Mabar sih bisa ya Kalian coba untuk Mabar Dan disini kita tekan-tahan aja Pilih Oh salah cuy Klik aja lalu pilih abstract disini Kita tunggu sampai prosesnya selesai guys Oke disini kita matikan data dulu ya Soalnya takutnya ada whatsapp-whatsapp masuk cuy Bahaya-bahaya-bahaya Jadi disini sudah ada kita extract ya Dan sekarang kita keluar lagi dari folder yang tadi Kita masuk ke folder android Masuk ke folder obb Masuk ke folder Kemal leobusimulator.id Dan di folder OBBnya ini atau di file obbnya Kita tekan-tahan aja Lalu pilih Lalu pilih Lalu masuk ke folder assets Masuk ke folder bin Masuk ke folder data Di folder data ini Klik icon tanda panah yang ada di pojok kanan bawah Lalu pilih icon file Dan scroll Cari folder yang tadi Masuk ke folder mod Perumakannya Lalu pilih kedua file Level 51 Dan search assets 51 Lalu pilih tambah Kita tunggu sampai proses penambahannya Ini selesai guys Ini mungkin membutuhkan proses Beberapa lama gitu ya Kita tungguin aja pastinya Oke kita tunggu-tunggu dulu guys ya Ini agak lama nih Nah kalau udah kayak gini Kita bisa langsung aja Untuk scroll dulu ke bawah ya Jadi ini belum selesai Scroll dulu ke bawah Cari file search assets 51 Cari file search assets 51 Mana nih Ini 52 Nah ini 51 Jadi ini ada search assets 51 Split 0 sampai split 12 Itu harus kita hapus Caranya klik aja icon t3 yang ada di pojok kanan atas Lalu pilih-pilih banyak Dan disini Hapus aja yang search assets 51 Itu split 0 sampai dengan Split 12 Jadi Pokoknya yang Speed split untuk search assets 51 Itu dihapus aja guys Klik icon centang di pojok kanan bawah Kalau udah dipilih Lalu klik icon kontak-kontak yang ada di pojok kanan atas Lalu pilih hapus Dan klik ya Kita tunggu sampai proses hapusnya selesai guys Dan sekarang kita scroll lagi ke atas Cari yang level 51 Cari level 51 51 mana nih Oke ini dia Level 51 juga ada split 0 sampai split 7 Nah ini hapus juga ya Dan caranya sama Klik icon t3 di pojok kanan atas Pilih-pilih banyak Lalu level 51 split 0 sampai split 7 nya Kita pilih dulu Lalu klik icon centang di pojok kanan bawah Lalu pilih icon kotak-kotak di pojok kanan atas Pilih hapus Dan klik ya Nah kita tunggu aja ya Oke kalau udah kayak gitu Harusnya itu udah selesai cuy Untuk pemasangan Mode markasnya Kita bisa langsung masuk aja Ke bus simulator Indonesia nya kita lagi Dan kita bakal langsung otw nih cuy Untuk ke rumah makannya Kemarin sebenernya gue udah review ya Untuk rumah makannya Tapi kayaknya gue bakal review dikit lagi Biar kalian yang belum menonton video kemarin Bisa tetap lihat Dan disini untuk lokasinya sendiri Jadi gue taruh di kota malang ya Jadi langsung aja kita otw ke kota malang kali ini Dan ini lokasinya agak lumayan jauh juga Dari terminal kota malang gitu ya Jadi kalian pastikan simak video ini Biar kalian bisa tau rutenya gimana Oke dan sekarang kita masih ada di terminal kota malang Karena kita emang baru masuk ya cuy Oke kita lihat dulu di bagian GPS disini Jadi untuk lokasinya itu dia ada di sekitar sini guys Sebelum perumahan ya Nah sebelum perumahan ini Itu dia disitu cuy Oke Jadi keluar dari terminal ini Kita ambil kiri Jangan ngikutin GPS ya Soalnya kalau ngikutin GPS Kita harus ke kanan Tapi disini kalau kita mau ke rumah makannya Kita harus ambil kiri disini ya Nah kalau udah ambil kiri Kita tinggal lurus aja Sampai ke alun-alun kota malang gitu ya Awas nabrak cuy Dan buat kalian yang mungkin tanya bang itu Pakai bus apa disini Gue pakai bus JB3 Dream Coach ya Ini adalah kodename dari jetbus Seed GT Dan ini Kodename nya gratis pastinya Dan bisa kalian download Udah gue review juga kemarin untuk kodename nya ini Jadi buat kalian yang pengen download mode bus kodename yang gue pakai saat ini Bisa cek video gue yang kemarin Video gue yang kemarin isinya review Soal Jetbus ini ya Bukan jetbus ini Iya ini jetbus sih Jetbus 3 Dream Coach Yang gue pakai sekarang Ini Sekiranya Mercy gitu ya Dan ya guys disini Kita udah sampai di sekitar alun-alun kota malang ya Dan Disini kita belok ke kanan Jangan lurus Kita belok ke kanan aja disini Wait Waduh ini Kalau gue Hilangin UI nya itu Gue kadang gak bisa nyetir gitu cuy ya Oke Lanjut lagi Ini udah dekat nih cuy Ini sebenarnya gak lama-lama banget sih ya Untuk menuju ke rumah makannya Oke Kita belok ke kiri Dan ya itu dia cuy Udah kelihatan rumah makannya kayak gimana Ini dia cuy Ini dia Mulut rumah makannya Dan kita bisa Langsung parkir aja disini guys Oke Nah Kita parkir aja bus kita disini nih Nah untuk parkirannya juga disini Ukurannya gue pasin banget ya Benar-benar pas banget sama Busnya gitu cuy Kenapa? Biar kalau mabar itu parkirannya Bisa muat Jadi Walaupun markasnya kayak kelihatan kecil nih ya Untuk motor rumah makannya Tapi Bisa tetap muat Walaupun banyak player Yang main gitu cuy Kalau pas lagi mabar Jadi walaupun gue gak pernah ngadain mabar Tapi Gue peduli banget sama orang-orang Yang sering mabar di musik Makanya gue tetap mikirin Dunia permabaran ya Walaupun gue jarang mabar gitu guys Oke dan disini Rumah makannya kayak gini Ini detail banget Udah gue review juga kemarin Jadi kayaknya sih gak perlu gue review lagi ya Untuk modnya ini Mod markasnya atau mod rumah makannya Kalian bisa langsung cobain aja Download aja dan Dan cara pesannya tadi Udah gue jelasin Jadi kayaknya gak ada apa-apa lagi Yang harus gue jelasin cuy Dan Kalian bisa cobain aja sendiri Mod markasnya ini Segitu aja dulu guys Untuk video kita kali ini Kalau kalian suka videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Sampai jumpa di next video cuy Jangan lupa like, komen, dan subscribe